musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Aofa hari ini kita akan revisi latihan 7 kesimbangan benda tegar ya jadi ada yang angka ya Oke kita akan melihat aja soalnya yang kayak gini Oke jadi di dua buah bola A dan B berada di antara dua permukaan licin masing-masing 15 cm dan 10 cm dengan beratnya itu 50 Newton dan 30 Newton seperti gambar ini gambarnya Oke kemudian tekanan yang ditanya adalah tekanan dinding bola A dan B ya yang kedua adalah tekanan bola A terhadap bola B so yang pertama kalau ada gambar kayak gini yaudah kalian harus menggambar gaya-gayanya apalagi ini adalah soal kesimbangan benda tegar gitu ya berarti kalian tetap harus menggambar gaya-gayanya yang pertama adalah si W ya berarti ada WA kemudian WB kemudian seperti yang ditanyakan gitu ya mereka punya gaya-gaya yang menekan ya karena tekanan itu menyentuh ya berarti dia itu gaya normal sebenarnya berarti di sini ada gaya normal A terhadap dinding kita sebut aja NDA dinding terhadap A atau A terhadap dinding actually sama gitu ya kemudian NDB satu ya karena di sini dindingnya nyentuh dua B yang kanan sama kiri ini maka ini aku sebut NDB satu yang kesana kita sebut NDB2 ya ini kagak kelihatan mohon maaf kemudian yang terakhir adalah A terhadap B dan B terhadap A ya jadi ada NBA dan NAB gitu ya dengan NBA pasti sama dengan NAB kita selesaiin dulu ya untuk lihat bola A ya ada berapa gaya di bola A ya ada NDA NBA dan WA sehingga ada tiga kita gambar ulang ya nah kayak gini dengan kemudian sudutnya berapa Nah kita pakai garis bantu ini ternyata garis lurus set terhadap gina gina gitu ya ternyata 37 derajat berarti di sini 37 ya kemudian di sana 53 kalau kita udah tahu ini 37 ini lemah tiga ya jelas ini 90 gitu ya Nah berarti segini berapa ya udah ini 90 tambah 37 ya 90 tambah 37 127 kemudian yang sebelah sini ya 90 ditambah 53 berarti 143 kayak gitulah ya Nah kalau kita udah dapet kayak gini kita bisa pakai aturan segitiga kita ya jadi aturan scene kita wa persin depannya sama dengan NDA persin depannya sama dengan NBA persin depannya jadilah seperti ini kalau kalian belum lihat video aku yang yang pertama ya ditonton dulu gitu ya biar tahu aturannya kenapa bisa kayak gini Oke kita lanjut aja scene 90 itu satu ya sehingga kita harus pilih salah dua dulu ya aku pakai yang cari NBA berarti ini satu scene 127 itu 4 per 5 ya udah 50 bagi 5 10 kali 4 40 Oke kita dapat NBA nya NDA nya berapa pakai lagi ya salah dua ya salah dua ya aku pakai yang sin 90 aja yang gampang Oke scene 143 berarti 3 per 5 ya kebalikannya tadi sehingga hasilnya adalah 30 Newton Oke nah sehingga kita dapetin nih jawaban yang B ya karena tekanan bola A pada bola B berarti NBA dan NAB itu sama hasilnya ini adalah 40 Newton Nah sekarang kita mau melihat yang lain ya NDA udah tahu berarti tinggal NDB1 dan NDB2 berarti harus melihat ke bola B ya untuk lihat bola B perhatikan dulu gambarnya tadi bola B ada empat gaya berarti NDB1 NDB2 NAB dan WB Oke kita gambar ulang seperti biasa Nah karena ini ada empat gaya kagak bisa pakai aturan scene gitu kan ya Nah hasil kita harus balik lagi ke keseimbangan benda tegar yaitu sigma F sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0 karena disini tidak berputar berarti kita pakai yang sigma F sama dengan 0 so we have FX and we have FY ya berarti kita ubah dulu nih ke sumbu X dan sumbu Y yuk kita proyeksi in berarti ini ada tiga gaya yang harus diproyeksikan ada NDB1 NAB dan NB2 ya kita ke NDB1 dulu dengan sudutnya sama ya aja ya ini 37 ini 53 gitu ya kalau ini tegak 7 ya berarti 37 di sini ya kayak gitu dari mana ya kalau ini 37 berarti ini ini kan tegak lurus gitu ya berarti di sini 53 kalau ini 53 berarti di sini 37 kayak gitu lah atau kalian boleh pakai yang segitiga ini eh segitiga garis lurus ini ya berpelurus 180 kayak gitu so kita dapat proyeksi in yang yang pertama ini berarti NDB1 yang Y karena jauh berarti pakai sin ya yang ini karena deket berarti pakai kos ya oke dari mana the kos jasin ya kalau kalian pusing lihat dulu video yang vektor oke the kos jasin next yang NAB ya berarti kita proyeksi in ada NAB yang pertama dan NAB yang di sumbu Y oke NAB yang yang pertama adalah NAB yang sin ya karena Oh yang disini kan jauh dari 37 yang disini deket ya berarti NAB kos oke yang 53 juga sama ayo diproyeksi in berarti kesana dan kesitu oke yang kesana berarti jauh berarti pakai kos kalau yang deket sorry ini deket berarti ini yang jauh pakai sini ya seperti biasa kita pakai yang sigma FX sama dengan 0 dan sigma FY sama dengan 0 ya kita sigma FX dulu so kita dapat di sumbu X itu ada NDB satu kos NAB sin dan NDB dua kos ya kanan positif kiri negatif so kita dapat ini dengan kos 37 itu adalah 4 per 5 sin 37 itu 3 per 5 dan kos 53 itu adalah 3 per 5 ya kita masukin NAB nya udah tahu tadi 40 nah dari sini kita kali lima semua ya sehingga kita dapat 4 NDB satu kemudian ini kali lima berarti 120 aku move makanya jadi min 120 ini adalah 3 NDB dua kita save dulu ini adalah persamaan yang pertama kemudian kita ke yang sigma FY sama dengan nol di sumbu Y itu ada NDB NDB dua sin NDB satu sin NAB yang kos dan WB ya sehingga ke atas positif ke bawah negatif so kita dapet ini rumusnya masukin lah sinnya ya 3 per 5 4 per 5 4 per 5 ya Oke kita masukin kali lima sama kayak tadi sehingga kita dapat 3 NDB satu plus 4 NDB dua minus 160 min 150 150 kurangi 160 itu 3 10 kita move jadi positif berarti ya nah ini adalah persamaan kedua kita kita save satu dan dua kita kemudian kita eliminasi nah mau kali berapa disini oke aku ambil yang disini ini adalah yang kali 4 ini kali 3 berarti kita mau nge eliminasi yang NDB dua ya sehingga kita dapetin hasilnya yang ini adalah 16 min 12 ya jangan lupa 120 kali 4 itu 480 ya ini kali 3 berarti kita dapetin 9 NDB satu plus 12 NDB dua sama dengan 930 habis itu kita jumlahin ya berarti disini 25 NDB satu sama dengan 4 50 sehingga kita dapat NDB satu nya adalah 18 Ndb2 nah kalau udah dapet gini tinggal kita masukin atau substitusi ke salah satu persamaan misal aku mau masukinnya ke yang ini ya oke berarti kita dapetin 4 kali 18 min 3 NDB dua sama dengan 120 minus ya dibagi tiga semua bisa ya ini bagi tiga berarti 6 61 ya ini bagi tiga 40 24 min NDB dua sama dengan min 40 NDB2 pindah ke sana 40 pindah ke sana gitu ya hasilnya berarti 64 ya sehingga kita udah dapet semuanya so untuk pertanyaan yang a tekanan dinding terhadap bola-bola adalah yang pertama NDA nya 30 Newton tadi NDB satunya adalah 18 Newton NDB2 nya 64 Newton kemudian yang B tekanan bola A pada bola B itu adalah 40 ya itu dia sudah selesai oke jangan lupa ya tonton lagi yang lainnya ya karena tadi spoiler ya udah ada nih latihan 8 kesimbangan benda tenggar silahkan kalian lanjutin ke video di selanjutnya ya jangan lupa subscribe like and comment see you next time assalamualaikum